Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon pencerahanan juga dan penjelasannya Terkait di pertengahan malam nisbu sahabat itu Ada amalan yang biasa kita lakukan Kayak baca di asin tiga kali dan sebagainya Ataupun sholat pertengahan nisbu sahabat Mohon penjelasan apakah amalan-amalan itu Memang ada dasar atau hadisnya seperti apa Ustaz itu hanya tradisi saja Karena terus terang kita jadi agak bingung nih Kalau di sebelah bilang ini tidak dilakukan pada saat jaman Nabi Mohon penjelasannya seperti itu Ustaz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi begini Dalam masalah kebaikan Kita memiliki Nandasan Dan nandasan itu ada yang umum ada yang khusus Saya jawab secara khusus Memang Sayangnya tidak ada yang masalah Tapi membaca pura Perdoa Itu yang baik Menggunakan dari lahi yang Jadi seperti saya jelaskan tadi misalnya Masalah Rajab sudah jelaskan hak hajar Juga masalah sahabat Yang spesifik Yang sahih atau dalam bukhara muslim lain Tidak ada Tapi kalau melakukan kebaikan Bisa di toal Atau membaca surah apa saja Yasinat lain-lain Asal memang Kita lihat untuk membaca Untuk melakukan kebaikan itu Tanpa di khususkan Atau spesifik Jadi melakukan kebaikan Dengan dasar-dasar yang umum Boleh Melakukan kebaikan dengan dasar yang umum Boleh Yang tidak boleh itu Melakukan kebaikan Yang bertentangan Baik dengan dasar umum Ataupun dasar yang khusus Tapi kalau orang lain Tidak melakukan Silahkan Ya kecuali kita malam di susah banyanya Joget-joget Orang-orang itu jelas Berhentangan Jadi ada yang umum Ada yang umum Orang Ada dua Ada yang memang Maunya yang spesifik Ada yang memakai yang umum Silahkan Jadi kalau kita tanya apa yang kurang Jadi itu adalah Kebaikan Berdoa Kebaikan Gitu kan Jadi Baik Kira cukup ya Setelah tiga pertanyaan Semoga Alhamdulillah Memberikan kita kesehatan Baya Terima Surah Yang Surah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton